Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Selamat bertemu kembali di channel PT Kanindo Daya Elektrika Oke, yang sudah liburan, selamat berlibur Yang belum libur, kita tetap semangat Yang penting, ujung-ujungnya kita merayakan hari raya Idul Fitri Baik yang puasa maupun yang nggak puasa ya Ujung-ujungnya kita lebarang Yang penting, berlibur Nah, oke, ini adalah video request-an dari salah satu customer kami Bagaimana caranya mengkomunikasikan soft inverter ini S600 series ke high-well PLC Nah, cara setting mode bus-nya seperti apa Yuk, kita saksikan sekarang Check it out Oke, ini adalah penampakan dari soft inverter Disini kita menggunakan sampling S600 series Nah, ini adalah satu pas ya, 0,75 KW Nah, kami adalah distributor resmi untuk soft brand dari Taiwan Oke, tahap yang pertama untuk disetting itu ada di parameter 0000 ya Disini ada parameter untuk setting mode bus-nya yang pertama itu ada 0000 Itu untuk common source-nya Common source-nya itu jika kita menggunakan mode bus itu bisa 1, bisa 2 Jika 1 terminal common berarti nanti start-stopnya dari sini MI1, MI2 atau dan seterusnya Nah, jika kita menggunakan 2 berarti communication common berarti kita start-stopnya menggunakan mode bus Nah, disini kita coba tes ini ya programming, prog nih untuk programnya menunya Setelah itu kita data Nah, ini kita done 00 ya Kita tekan data lagi Nah, disini default-nya adalah 0 Nah, ini karena saya menggunakan mode bus Untuk start-stopnya saya ubah ke 2 Kita tekan tombol up Nah, itu kita data lagi Nah, itu sudah nge-save Nah, terus langkah yang kedua Itu kita setting di 00.02 Nah, itu main frequency source-nya Nah, untuk 00.02 ini itu ada 2 cara Jika 00.02 sama dengan 0 Nah, ini digit setting Berarti untuk set-house-nya itu ada di 8.006 heksa Ingat, jika 00.02-nya itu kita kasih 0 Maka untuk set-house-nya itu di 8.006 heksa Itu untuk menggunakan frekuensi Jadi, 0 frekuensi sampai 50 Hz ya Sesuai dengan maksimumnya Tapi, jika 00.02-nya ini kita kasih 6 Communication setting Maka untuk set-house-nya itu 2.000 heksa Tapi, untuk 2.000 heksa ini adalah Sistemnya presentase ya Jadi, ketika kita set 50 Berarti di sini ditampilannya nanti 25 Jadi, kita untuk pilih yang simple-nya Jadi, 00.02 ini kita pilih 0 Oke, 2 data Nah, ini default-nya 1 Kita pilih 2 ya Eh, sorry. Kita pilih 0 Jadi, kita nolkan Ini kita data Oke, nah setelah ini sudah selesai Nah, kita tinggal pastikan saja untuk mapping modbus-nya ya Untuk data modbus-nya Data modbus-nya itu seperti slave ID, board rate, dan lain-lain ya Itu ada di parameter 12 ya Ini ada di parameter 12 Nah, ini 12.00 itu untuk slave ID 12.01 untuk board rate 12.02 itu untuk parity-nya Kita coba cek Ini kita back ke program Nah, ini kita jadikan 12 Nah, ini 12 Kita tekan data 12.00 Tekan data itu adalah slave ID-nya 1 12.01 itu 5 5 itu berarti ini 9.600 Tekan data lagi 0.02-nya itu 0 0 itu berarti ini ya Note checking 8 and 1 0 berarti Terus setelah itu Nah, ininya 2 2 milisecond ya Untuk komunikasi responnya Nah, terus lagi 12.04 itu 0 Nah, jika 12.04 ini kita kasih 0 Berarti ini invalid Jika 12.04-nya kita Misalkan saya kasih 1 Berarti ini pada saat Modbus-nya tidak komunikasi Ini dia PLC-nya Inverter-nya akan error Jadi ngasih indikasi error Jadi ini saran saya Kita jadikan 0 aja Jadi biar Jika ini terlepas Tidak komunikasi Dia tidak error Jadi kita tekan data Nah, setelah itu Sudah cukup Kita back ya Nah, kita back Nah, untuk komunikasinya Itu bisa 2 cara ya Yang pertama bisa dari RJ45 ini ya RJ45 itu Com 4 dan 5 Kita seperti dilihat Di user manual Itu Com 4 dan 5 Nah, terus bisa juga Di com terminal Ini ada SG plus dan SG min Nah, SG plus itu Plusnya atau A plus SG min itu adalah Min atau B min ya Nah, saya menggunakan Yang ini Lebih simpel Oke, sekarang kita coba Buat programming Di Highwell Happy Software Check it out Oke, langsung saja Kita buka Highwell Happy Software Nah, ini saya klik New Project ya New Project Di sini saya menggunakan H-series Nah, kalian bebas menggunakan Series apapun ya Semua sudah support Modbus RTU dan TCP ya Ini tipenya Ini sudah sesuai Ini saya tinggal OK Nah, di sini Saya bisa tulis Ini submodbus ya Saya OK Nah, ini untuk modbus Kita bisa langsung ya Misalkan kita langsung tulis Mod R ya Nah, ini mod R Saya langsung tulis mod R Nah, ini kita Double click Nah, ini slide ID-nya Tadi itu slide ID-nya Itu adalah Kita coba cek di Parameter Modbus ya Di halaman 104 Ini 12.00 Itu adalah 1 ya Ini 1 Sudah sesuai Code-nya adalah Register dari modbus Trade holding register Untuk monitoring parameter Nah, terus untuk read-nya Saya coba untuk read Nah, ini Saya coba untuk read-nya Itu running hash ya Running hash Kita coba cek Kita coba cek Running hash Nah, ini running frequency nih Running frequency itu 3000 hexa Nah, jika di high well Ini tidak perlu menggunakan Kalkulator Saya tinggal tulis 3000 Nah, saya OK Nah, maka ini 12.288 Adesnya Untuk decimalnya N-nya itu Panjang datanya Saya satu aja Nah, ini adalah 9608N1 ya Kita cek ke sini tadi 8N1 Kilometer 12 tadi nih 9600 Tadi setelah kita cek 8 Ini N1 ya Oke Nah, kom-nya ini Kom-2 Yang digunakan di High well PLC Nah, ini adalah Indikasi read sukses aja N0 Read sukses Nah, ini saya Taruh di register V ya Misalkan V1000 Ini adalah Running hash Oke, nah terus Yang kedua Saya membuat adalah Ini saya kasih nama Running hash Yang kedua Yang kedua itu adalah Set hash Set hash itu kita menggunakan Mod R ya Kita menggunakan Ini bisa disini juga boleh Ini menggunakan Mod W ya Saya drag Slide-nya tetap 1 Ini untuk function code-nya Saya disini menggunakan Post Ini 16 Bisa 6 Bisa 16 ya Karena 1 Saya coba 6 Oke Ini untuk read-nya Tadi Itu disini Kita isi adalah 0002 ya Nah ini 0002 Kita isi 0 Kalau untuk 0 Berarti Itu adalah 8006 heksa Kita coba Cari 8006 heksa Nah ini Untuk address set hashnya Jika 0 Jadi ini adalah Frekuensi ya Bukan persentase Ini 8006 Oke Kita tulis Berarti disini Kita adalah 8006 Untuk set hashnya File-nya File-nya Kita isi V1002 Kata-kata Ini untuk set hash Nah disini Adalah minus ya Karena Itu tadi tidak Kek cover Minus Ini tidak apa-apa Ini nanti Saya coba Cekkan Ini M1 Komnya 2 Ini Saya coba Read suksesnya M2 Read sukses Nah ini minus ya Yang penting Ini udah heksanya Udah bener nih 8006 Tapi di hasilnya Minus itu Tidak apa-apa Jadi jadi sedini ya Tapi kalau kita View Terus kita Show heksa Nah dia udah sesuai 8006 Jadi kita Desimal ini Nah ini kita Setelah itu Apa Setelah itu Kita coba tes Adalah Untuk Start stopnya Untuk start stopnya Kita coba cek Itu ada di Monitoring Parameter Nah ini start stopnya Itu Kita coba cek ya Nah itu Start stopnya Itu di 1000 heksa Start stop di 1000 heksa Kalau kita kasih Beat 1 Itu forward running Beat 2 itu Reverse running ya Nah ini 1001 itu Untuk status Kalian bisa Jadikan statusnya Nah oke Ini Saya coba Isi ya Ini Motivate lagi Berarti Ini Common ya Common ya Common Common ya Ini kita copy Dari sini aja Disini Sf1 Ininya Kita isi Itu adalah 15 15 Eh 16 Ini heksanya Itu adalah 1000 heksa Ini 1000 heksa Ini 1000 heksa Ini 1000 heksa Ini kita oke Nah ini kita isi Adalah 1004 Ini Command Ini Sudah oke M nya 1 Ini juga Sudah oke Berdua Ininya Adalah Saya kasih M4 Nah ini Nah ini Seperti ini ya Ini kita coba Test ya Satu ya Test ini Saya coba Online kan Saya terdetect Kita exit Saya coba Download kan Saya coba Monitoring Ini Set Heksnya ya Saya coba Isi 20 10 Katakanlah 10 berarti 1000 ya Karena 00 Saya pause Ini udah Masuk Saya coba Ini adalah 1 Forward 1 2 3 4 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 11 11 12 12 Sorry tadi deep switch nya itu di posisi stop ya Nah ini udah selesai nih Saya coba naikkan Misalkan 50 Nah ini disini terlihat ya ada kenaikan Nah oke kita coba stop Untuk stop nya itu ada di 6 ya Ada di 6 Post stop jadi stop nya bertahap Eh sorry post bertahap itu 5 ya Saya coba pastikan lagi 1 Nah ini naik 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 sampai 50 Oke saya kasih 5 stop Turun turun oh iya stop bertahapnya 5 ya Oke setelah itu ada tambahan apa lagi kita monitoring ya Monitoring voltage dan ampere Monitoring Nah ini disini ada monitoring voltage dan ampere ya Nah ini monitoring bass voltage output voltage output current Nah ini kita coba tes ya Saya coba kasih sampling ini Output voltage dan output current ya Atau bass voltage nih boleh Ini sampling aja ya Ini sampling aja ya Saya coba tes 3 ini ya Oke berarti ini read ya Ini saya copy dari sini Saya paste Ini 1 Pasun code nya oke Read nya adalah Ini saya coba ini aja ya Output voltage dan output current 303 dan 304 Ini 303 303 Dan 304 ya Jadi end nya 2 Karena 2 register jadi end nya saya 2 Semuanya sama Ininya juga udah oke Read suksesnya itu Saya M6 Ini kasih indikasi Ini saya kasih V1006 Untuk Voltage Monitoring lah Monitoring yang tadi tuh Monitoring voltage dan current ya Monitoring voltage Voltage dan current Nah kalau kalian mau statusnya juga ini boleh Status nih Ini kadang-kadang penting juga nih Status Status ya Bukan status kalian ya Ini bukan status kalian masih jomblo atau enggak ya Ini status si inverter ya Sedang forward kah Sedang running kah Atau sedang stop kah ya Kalau status kalian itu Mungkin banyak yang jomblo juga Tapi jangan berkecil hati ya Semua ada masanya Nah ini 1001 ya Kalau bit 1 Itu Running Bit 2 itu reverse Bit 3 itu standby Oke ini 1001 ya Ini kita copy Jadi ininya aja kita ganti Ini 1001 1001 Ininya berarti saya ganti juga M8 Ininya berarti V8 1001 Ini status VNV Nah ini sudah oke Harusnya sudah oke Sekarang kita coba downloadkan Ini saya monitoring Nah ini 50Hz tadi Nah ini 50Hz tadi Saya coba kasih ini ya Disini saya coba kasih 2 untuk reverse Nah ini udah jalan Nah disini Untuk statusnya tadi Oh statusnya belum nyalan Statusnya mungkin ada yang salah Nanti kita coba cek Nah ini Untuk monitoring Voltage nya tadi Jadi V1006 V1006 Dan V1007 ya V7 Nah V1007 nya Amplenya adalah 0 Karena tidak ada motornya ya Ini tadi saya monitoring Output current ya Current Output voltage nya itu Ini maksimumnya di 220V Ininya maksimal Oke Oke kita sekarang kita Coba tampilkan di Highway.HMI Oke Ini saya stop dulu ya Ini 1001 Udah bener Oh ini nya 1 Ini N nya 1 Sorry N nya 1 382 1008 Kita gambarkan ulang Oke kita test lagi Nah ini 3 nih Standby Nah kalau saya coba Running Ini Forward Nah dia ada statusnya nih 1 Forward Kalau saya kasih 2 Dia 2 Revers Kalau saya kasih 5 Dia standby 3 Nah ini bisa jadi status nih Nanti Ya ini 3 Standby Oke Sekarang kita coba tampilkan Di Highway.HMI Disini saya Untuk Ini kita langsung aja Buka Highway Cloud Skada ya Ini yang terbaru nih Di hari ini 17 April 2023 Nah Device nya Saya ke Highway PLC Untuk refresh F12 Saya menggunakan TCP IP ya Ini TCP nya udah oke Saya tinggal oke Ini saya read Variable Nah disini ada Saya menggunakan Register V semua ya Ada V1000 V1000 itu adalah Running house Running house Terus ada V1002 Itu set house Terus ada V1004 V1004 itu apa V1004 V1002 V1004 itu common nya V1004 itu common Namanya Terus ada V1006 Kenapa saya loncat-loncat Begini Agar tidak ada yang Double Address ya Jadi kan maksimum 32 bit Berarti ini Diloncat 1 Nah V1006 itu adalah Voltek Outfall Terus V1007 nya Karena tadi N nya 2 Jadi Outcurrent Current Terus ini ada 1008 Itu status Nah Kita tinggal masukkan Ini Set 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 Saya adalah Set Set Ini 3 Ini Set Ini digit nya 2 Input nya kita checklist Kita oke Terus ini adalah Output Current Output Current Ini Output Current Dan ini adalah Output Voltek Output Voltek Nah Ini Output Voltek Nah Disini adalah Untuk Common nya Common nya Itu kita menggunakan Ini War switch Nah Ini Kita menggunakan War switch Nah Saya menggunakan War switch Ini Sudah buat Misalkan Untuk Forward Nah Saya menggunakan War switch Nah Ini Common Nah Operan Ini 1 Adalah Forward 1 Setelah itu Kita oke Untuk Reverse Ini sama Menggunakan War switch Juga Dengan Address Yang sama Common Juga Tapi Operan Nya Adalah 2 Oke Terus Ada Stock Juga Sama Pake War switch Juga Dengan Address Yang sama Common Tapi Operan Nya 5 Untuk Stock Kita Tinggal Kasih Nama Aja Nah Ini Sebenarnya Udah Cukup Ini Adalah Udah Cukup Nah Kalau Kalian Mau Menggunakan Status Tadi Status Import Sedang Running Forward Atau Apa Itu Bisa Menggunakan Work Lamp Kita Menggunakan Work Lamp Kita Double Kita Menggunakan Step Tiga Step Nanti Tiga Step Ini Untuk Address Itu Adalah Status Status Nanti Blinking Boleh Kalau Nono Juga Boleh Ini Untuk Text 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 Itu Nol Untuk Text Itu Adalah Satu Nol Berarti Off Kalau Nol Itu Off Berarti Sorry Disini Kita Buat Empat Ini Kita Buat Empat Text Kalau Nol Itu Berarti Tidak Ada Akhir Importer Off PSD Off Terus Satu Ini Adalah Forward Terus Dua Ini Tadi Adalah Reverse Terus Yang Ketiga Itu Tadi Adalah Standby Standby Nah Ini Untuk Huruf-hurufnya Kalian Dihak Sesuaikan Sendirilah Ini Save-nya Saya Rubah Nah Nah Kalian tinggal Sesuaikan ini saya save ya saya coba simulasi online saya belum ke HMI oke ini statusnya nih standby karena itu 3 saya coba 25 saya coba forward nah ini statusnya forward saya coba stop nah dia turun 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 maka dia standby saya coba reverse oh ini kebaliknya ini harusnya ini ini kebalik oke kita stop ini frekuensi ini harusnya frekuensi ini running frekuensi running fast nah ini ini output voltage ya output voltage oke sekarang kita tinggal downloadkan ke highwellio.hmi oke kita langsung download nah udah sesuai kita downloadkan oke download sudah selesai sekarang kita coba cek oke ini adalah hasil downloadan yang tadi ya ini untuk diagram wiringnya bisa menggunakan RJ45 ini ya ini port ethernet atau port RJ45 itu ada di user manualnya itu 4 dan 5 untuk min plusnya atau bisa juga kita menggunakan ini SG plus dan SG min ya SG plus itu adalah kesini ke A plus dan SG min itu adalah ke B min ya untuk di seri ini atau di seri modular itu ke A plus dan B min juga sama oke dari PLC saya menggunakan TCP IP ke highwellio.hmi ya ini adalah hasil downloadan tadi misalkan kita set hash adalah 15 nah maka disini juga 15 ya ini saya coba forward oke ini juga sudah naik ya 15 saya naikkan jadi 50 oke dia naik untuk currentnya karena ini gak ada output motornya jadi tidak ada output ya untuk ampernya terus saya stop nah dia turun perlahan ya oke saya coba forward nah maka dia akan forward ya sampai 50Hz oke ini kita coba test stop ya nah itu maka akan turun juga oke disini saya kenapa menggunakan highwellioad cloud HMI karena highwellioad cloud HMI ini free remote control monitoring anytime and anywhere artinya bisa di remote control dari dimanapun dan kapanpun menggunakan handphone ataupun menggunakan PC ya nah ini contohnya kita adalah menggunakan handphone nah ini tampilnya pasti sama nah ini saya coba set 25 nah disini 25 disini pun 25 ya ini saya coba forward sorry nah ini sama ya jadi function ini ini free ya menggunakan highwell cloud ya ini appnya kita tinggal download di playstore ataupun di appstore ini secara gratis ya ini reverse oke jangan lupa menggunakan highwell product biar murah asal awet daripada mahal tapi lebih awet saya akhiri wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati